Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Seja Seja Youtube Channel Jangan lupa klik di like, comment and subscribe my channel Kali ini gue akan menceritakan mengenai kisah seorang pria Yang menemukan mahkota berbahan logam geng di sungai Dan usut punya usut nih Sang istri kala itu tengah bermimpi Mimpi apa ya geng? Jadi gini-gini geng ceritanya seorang penggali tanah Bernama Wasi Tony, warga desa Candirejo, kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar menemukan mahkota berbahan logam di sungai Pada Senin 13 April 2020 Dan mahkota logam tersebut nih geng diduga Benda bersejarah peninggalan zaman kerajaan BPCB Jatim Nonu Kristina saat dikonfirmasi nih Melalui WhatsApp mengatakan ya Kalau BPCB Jatim sudah mendapatkan laporan Terkait penemuan di Kabupaten Blitar Dan telah melakukan pengecekan di lokasi kejadian Termasuk pengamanan benda tersebut nih Jadi nih, begitu mendapatkan laporan Mereka langsung mengirim petugas nih Untuk mengecek benda tersebut ya geng Tim bersama perangkat desa setempat Langsung melakukan pengamanan terhadap benda tersebut nih Ungkap Nonu Kristina Lebih lanjut nih, Nonu juga menambahkan Selain melakukan pengecekan nantinya Pihak BPCB Jatim Juga melakukan identifikasi terhadap benda tersebut Untuk memastikan nih dan juga mengkaji ya geng Apakah benda tersebut nih Benda bersejarah atau tidak Nonu juga menjelaskan nih Menurutnya laporan petugas lapangan Yang langsung datang ke lokasi nih Mahkota itu terpendam di kedalaman 3-4 meter dari permukaan tanah geng Dengan ketinggian air sungainya nih Sekitar 40-50 cm Mahkota tersebut nih saat ini Telah diamankan di rumah pamong desa setempat Dan telah dilakukan pengukuran juga Nonu juga melanjutkan penjelasannya nih Kalau ujung depan mahkota tersebut nih Berbentuk menyerupai kepala naga Sementara bagian badan naga Tampak melilit ke atas Menuju puncak mahkotanya Dan ia juga menambahkan ya Kalau kondisi mahkota tersebut utuh nih Tidak mengalami korosi dan juga tidak berkarat Dan usut punya usut nih Setelah ditemui di rumahnya Istri Bapak Wasito Yakni ibu Enric Mutamima Usia 34 tahun ya Mengaku bermimpi dua kali nih Sebelum suaminya menemukan mahkota Berbobot 2,69 kg itu Istri Bapak Wasito nih juga menceritakan Kalau ia bermimpi sekitar 1 bulan yang lalu ya geng Mimpi pertamanya nih Ia didatangi ular welling banyak Mengoroyoki kakinya nih Lalu ia langsung mengucapkan doa ya Dan ular-ular tersebut langsung pada mundur semua nih katanya ya Dan menurut keterangan ceritanya nih geng Mimpi itu pas 36 hari Sebelum mahkota ini ditemukan suaminya Dan ternyata nih geng Mimpinya terjadi kedua kalinya Dan terjadinya nih 10 hari Sebelum mahkota tersebut ditemukan Enric istri Bapak Wasito nih Mengaku kalau ia bermimpi Didatangi seorang nenek Yang membawakan kemannya nih Enric langsung menolaknya pada mimpi tersebutnya Karena khawatir terjadi apa-apa Ia juga mengungkapkan kembali nih Setelah ia menolak tawaran sang nenek nih Sang nenek berkata Punto gak popo Yang artinya nih sudah gak apa-apa Lalu gak lama nih Kemanyian tersebut ditiup oleh sang nenek nih Dan dia meninggal di atas telapak tangan saya nih Menurut keterangan cerita dari istri Bapak Wasito ya Baik Ibu Enric maupun Bapak Wasito Suaminya nih gak pernah menyangka ya geng Kalau mimpinya tersebut merupakan pertanda Akan menemukan sebuah mahkota Karena menurut Bapak Wasito nih Waktu menemukan mahkota tersebut pun nih Seperti kejadian tanpa disengaja Mahkota logam itu nih setinggi 24 cm Dengan diameter 18 cm Ujung depan mahkota nih Tampak berbentuk menyerupai kepala naga Sementara bagian badan naga tampak melilit ke atas Menuju puncak mahkotanya Dan menurut keterangan Bapak Wasito nih Kondisi mahkota tersebut utuh Karena tidak mengalami korosi dan juga tidak berkarat Nah itu tadi dia sedikit bahasan cerita Mengenai kisah seorang pria di Blitarni Yang menemukan mahkota logam Dan usut punya usut nih Sang istri sebelumnya tengah bermimpi bertemu ular Kalau kamu mau komen tentang konten ini Ditunggu banget komennya Atau mungkin kamu mau request tentang konten berikutnya Gua harus bahas apa Ditunggu banget komennya Nantikan terus video-video berikutnya Jangan lupa juga untuk di like, comment, and subscribe my channel Sampai jumpa lagi geng Assalamualaikum Dan mahkota logam tersebut nih geng Diduga Dan mahkota tersebut nih Diduga Dan mahkota logam tersebut nih geng Diduga benda bersejarah Tim bersama perangkat desa Tim bersama perangkat desa nih geng Tim bersama perangkat desa tersebut Langsung melakukan Tim bersama perangkat desa tersebut Tim bersama perangkat desa tersebut Tim bersama perangkat desa tersebut Tim bersama perangkat desa tersebut